Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya juga menonton Terima kasih telah menonton Saya juga menonton Terima kasih telah 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 menonton mengatakan semua perjadiannya begini sama semua yang kena mutibak itu pada saat itu kami mohon maaf atas nama keluarga mohon maafkah membukakan pintu maaf untuk beliau karena bukan kemohonnya dia dalam pengaruh apapunnya jadi itu harapan kami semoga mereka bisa memaafkan almarhumah dan almarhum baik terima kasih Ibu Siti Rahma terima kasih Pak Hamka sudah mau berbagi di Mata Najwa malam ini Assalamualaikum Waalaikumsalam ya kita dengarkan tadi permohonan maaf yang disampaikan oleh pihak keluarga terduga pelaku kepada korban yang terkena dampak dari bom bunuh diri dan saya akan berbincang dengan salah satu korban sudah bergabung dari Makassar ada Ibu Marlah Wahab dan Bilkis korban yang mendapatkan dampak di peristiwa minggu di gereja katandra Makassar dan saya juga bergabung dengan Yosi dan Irsal dua orang di lokasi kejadian yang menolong Ibu Marlah Wahab ini selamat malam Ibu Marlah selamat malam Bilkis saya juga mau menyapa dua pahlawan kita nih ada Yosia dan juga ada Irsal selamat malam selamat malam Mbak Najwa senang sekali melihat dua anak muda yang dari ceritanya sigap menolong tanpa memikirkan apapun dampaknya tapi sigap menolong tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Marlah dulu nih Ibu Marlah Alhamdulillah tadi siang masih di rumah sakit dan hari barusan keluar dari rumah sakit ya Ibu iya sudah sudah sehat Alhamdulillah sudah tidak ada rasa apa-apa iya sudah ada rasa apa-apa Alhamdulillah ikut senang Alhamdulillah ikut senang Ibu bisa cerita Ibu Marlah jadi Ibu waktu itu berjalan di depan gereja itu bersama cucu-cucu ya Ibu iya iya Pak Suman waktu ke lapangan keregosi antara cucu main bola ibu bawa siapa saja Bu di cucu tiga ini semua ada semua sini ini Toretto, Jake, dan Bilal berapa usianya Ibu cucu-cucu? 6 tahun ada yang 7 jadi 7 tahun, 6 tahun, 2 tahun cucu-cucunya Ibu lagi jalan di depan gereja lagi mau ke lapangan keregosi mau main bola bosi, bola, iya terus bagaimana Ibu kejadiannya? tanpa 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 tahu apa-apa bom menedak ke samping kiri Ibu langsung tahu itu bom? atau Ibu rasa-rasa apa ini? belum 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 tahu Ibu rasa kayak kiamat katanya Mbak Najwa seperti kiamat katanya kenapa? karena serangannya keras sekali ya Bu? keras suaranya saya sempat juga tidak sadar sedikit saya sempat ibu sempat tidak sadar kan waktu pertama kali kena serangan itu terus ibu nggak sadar terus anak tiga ini nangis jadi pas ibu dengar suara nangis ibu kayaknya langsung kayak apa kayak cepat sadar gitu dan berusaha mau bangun dari pingsannya itu Mbak Najwa berusaha bangun dan akhirnya bisa bangun dan cucu-cucu ini juga sempat kondisinya sempat pingsan atau seperti apa Bu? menangis menangis katanya di lokasi itu ibu katanya ada tindis itu kemanakan saya yang kecil yang nomor yang dua tahun ibu katanya sempat tindis dia tapi ibu katanya nggak sadar waktu nindis anak kecil yang kemanakan saya oke dan saya ingin ke baik kita harus break sebentar Mbak Bilkis dan Ibu Marlah karena kita akan bergabung ke Mabes Porri untuk mendengarkan konvensi pers yang disampaikan oleh Kapori berikut ini ternyata memang identitasnya saya sebaik kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester lima kemudian dari hasil pendalaman dan pengelidahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang bawah mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tentu dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu dimana di dalamnya ada peneraisis dan ada tulisan berkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad kita temukan juga pada saat pengelidahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan mamit jadi saya sudah perintahkan kepada kardensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat namun demikian tingkatkan kewaspadaan tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengungkapan bom yang kita lakukan kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan 13 orang dimana satu orang atas inisial seluruhnya adalah pelaku otak pengerakit bom ini sudah kita amankan kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan lima dan di Bima lima juga sehingga total sampai hari ini ada 20 ya itu dia tadi pernyataan terbaru dari Kapolri perihal aksi serangan yang terjadi sore tadi di Mabespori seperti yang tadi kami sampaikan di awal Matanajwa bahkan sebelum Kapolri melakukan konvensi pers ya terkonfirmasi pelaku berusia 25 tahun berinisial ZA meninggalkan surat wasiat bahkan juga sempat meninggalkan pesan singkat lewat whatsapp di grup keluarga yang isinya berpamitan pelaku diduga beraksi sendiri dan terkait dengan ISIS kami akan kembali kami akan melanjutkan perbincangan saya masih terhubung dengan sejumlah saksi mata yang juga penolong dari korban yang terkait teror bom Makassar kita akan bahas hal itu setelah pariwara tetap di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati